Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi again Berjumpa kembali Are you ready for study English? In this video, we are going to discuss about expression of asking for attention Okay, look at this expression of asking for attention The theory says asking for attention is a way to expression used to get other people to what we want to Perhatikan ini Meminta perhatian adalah cara atau ekspresi yang digunakan seseorang untuk mendapatkan perhatian tentunya apa yang kita inginkan Perhatikan disini ada asking for asking for attention Ini poin kita yang dimana artinya adalah meminta perhatian meminta, sorry meminta perhatian meminta perhatian disini maksudnya bukannya manis manja ya For example, sudah makan belum lagi ngapain bukan seperti itu Asking for attention disini maksudnya adalah agar pusat perhatian orang lain berpusat pada si pembicara For example If there are two people talking to each other jika ada dua orang sedang berbicara satu sama lain maka ada orang ketiga yang ingin meminta perhatian kedua orang tersebut bagaimana caranya ada beberapa kalimat yang biasa digunakan look at this the first is attention please attention please jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nanti akan ketemu beberapa kalimat yang artinya sama aja cuma ada metode pengucapan atau cara pengucapan lainnya yang biasa disebut attention please kalau kita terjemahkan tolong perhatikan tolong perhatikan kalimat ini biasanya digunakan lebih sering ketika guru ingin menjelaskan when the teacher want to explain about some materi the student still noisy masih berisik gitu ya ketika siswanya masih berisik maka guru ingin meminta perhatian siswa tersebut dengan mengatakan attention please listen carefully listen carefully juga bisa menjadikan kalimat meminta perhatian atau contoh kalimat kedua my I have your attention please bolehkah saya meminta perhatianmu please atau kalimat yang ketiga pay attention please tolong perhatikan atau kalimat berikutnya attention please excuse me permisi atau kalimat berikutnya semua saya berhenti sampai sini permisi jadi intinya apapun bahasanya tujuan asking for attention adalah untuk meminta perhatian untuk meminta perhatian seseorang kepada yang lainnya is 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 or reflection used to get other people to what we want to untuk menginginkan untuk menyampaikan apa yang kita inginkan bisa saja bisa saja asking for attention itu menggunakan berbagai macam kata yang penting tujuannya adalah untuk kita mendapatkan perhatian orang lain for example kita menggunakan gini hello hi ketika kita mengucapkan hello ketika kita mengucapkan hi maka orang yang kita maksud akan memusahkan perhatian kepada kita so apapun perintahnya apapun kalimatnya tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian nah kata-kata ini adalah tidak baku tapi yang sering digunakan adalah seperti attention please tolong perhatikan my eye have your attention please pay attention please excuse me atau kalimat lain listen watch look atau kalimat lain my eye have your attention please nah ini tadi sudah ya nah responnya pun standar dan responnya pun bisa dilakukan bisa dijawab dengan kalimat apa saja yang penting responnya itu kita menanggapi bahwa seseorang tersebut meminta perhatian kita dan kita meresponnya bisa menggunakan alright bisa menggunakan yes please apapun itu bisa oke atau yes i'm here you i'm sorry sorry atau i'm on you apapun itu apapun itu jadi responnya adalah ketika kita memberikan kepada lawan bicara kita bahwa kita sedang memperhatikan apa yang dia inginkan atau apa yang ingin dia sampaikan nah ini adalah materi singkat tentang expression of asking attention tidak terlalu berat yang penting kamu berlatih penggunaan kata-kata sering menyapa teman-temannya menggunakan penggunaan bahasa inggris apapun boleh dicoba kata-katanya yang penting ketika kamu ingin meminta perhatikan perhatian gunakan bahasa inggris dan temannya yang diminta perhatikan jawab respon juga menggunakan bahasa inggris mungkin ini materi sederhana expression of asking attention dari bapak untuk latihan untuk pembiasaan kita akan kembali ke grup whatsapp nanti disitu akan ada tugasnya nanti disitu akan ada latihannya agar kalian terbiasa menggunakan expression of asking attention itu saja dari bapak thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati